Sementara itu pemirsa, pameran alutsista yang digelar selama dua hari oleh Korem 133 Nani Wartabone memamerkan delapan item senjata yang menjadi alat utama sistem senjata tentara nasional Indonesia. Melalui pergelaran senjata ini, TNI perkenalkan kepada siswa tentang jenis-jenis senjata dan peluru yang biasa digunakan sebagai senjata utama. Partisipasi TNI dalam pameran bertajuk sinergi, kolaboratif, dan dedikasi untuk Gerontalo Maju sebagai bagian tak terpisahkan TNI dari daerah dan rakyat Gerontalo. Maka pameran ini menjadi ajang selain peringatan hari patriotik juga menjadi momen berbagi pengetahuan dengan masyarakat khususnya para generasi muda. Litenan Rahim dan Tundua Kompi B713 Satyatama mengungkapkan bahwa berbagai jenis senjata ini bukan hanya diperkenalkan namun turut diajarkan dalam penggunaannya meskipun tidak sampai kepada praktek dengan peluru karena butuh keahlian khusus. Yang sekarang ini sudah diperlihatkan disini, jadi mungkin masyarakat yang belum tahu, akhir ini kan mereka sudah tahu. Kalau berapa item yang diperkenalkan? Kalau itemnya itu ada senjata SMB, SMR, SMS, SS1, terus mortir, terus ada juga senjata minimi, jadi ada kalau tidak salah ada 8. Dalam pameran ini para siswa pun tidak mau ketinggalan dalam mencoba berbagai alat senjata yang ada di pameran. Bahkan terlihat antusias dan gembira ketika diajarkan dalam penggunaan persenjataan TNI. Bagus, kenapa? Karena disini orang belajar bagaimana senjata itu digunakan, bagaimana beratnya senjata itu, apa nama senjata itu dibuat dari negara mana, perusahaan mana, dan kita juga belajar. Kalau misalnya jadi TNI itu berat, bukan cuma untung dinama, tapi kayak gimana perjuangannya itu kayak berat sekali kalau mau jadi tentara. Pegelaran senjata ini menjadi motivasi sendiri bagi masyarakat luas untuk mengenang semangat patriotisme Naniwarta Boneh dan menjadi motivasi untuk generasi muda dalam pengabdiannya terhadap Gorontalo. Dari Kabupaten Bonebolango, Faradila Alim, AINews melaporkan.